oke lanjut lagi di part 2 nya edisi belusukan ke gunung midangan menuju tiga tuguh perbatasan kabupaten ya Bajar Negara Kebumen dan Wonosobo ternyata lewat ini di sini ya tadi kebetulan ada local people lewat ya lagi ngarit lagi ngalas gitu saya tanya ternyata menuju ke sini wes ini kemana lagi sebentar 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 Oh jelas ke sini nggak mungkin kalau ke bawahnya jelas ke atas jelas ke atas nggak mungkin ke bawah Insya Allah wuheh kamera saya berada di atas eh di belakangnya satunya ya konalkandil nggak itu konalkandil ternyata bro tapi enggak apa-apa semoga hyper smooth stabilisernya berjalan dengan sesuai rencana ya nah ini yang mana yang ini atau ini namanya gunung harusnya yang naiklah sebentar sebentar ini kameranya turun satu pak monggo pak liat kiri pak kulu angel tersenganu monggo nih kita gunung midangan sih iya biarkan bapak itu lewat dulu yuk Bismillah yang mau suci mau kuasa woi kerasa geliut-geliutnya ya hehehe keren sih ini ya keren sih ini ya keren kalau bener saya ya nah ini ada untungnya ini ya bahan belakang saya udah saya gan weh sebentar ini kameranya yang blank shot lagi hehehehehehehehehehehehe ini berarti saya harus beli apa itu tongsis yang wah yang asli dari gopro ya kalau nggak yang insta gitu ya tongsisnya yang insta itu yang biar yang oke punya lah kalian mungkin ada rekomendasi tongsis apa yang keren silahkan ya komentar saja di kolom komentar tongsis yang keren pokoknya lah ya gunung midangan lumprah hehehehe kok malah joget-joget hehehehe nah yuk heeh nah pas sudah berbau ngos-ngosan ini saya woi sebentar 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 klaksohnya lepas satu tuh hehehehe kabelnya kenaan sepatu mungkin tadi ya jadi tadi ngomongin apa ya oh ban ya wah ban belakang saya kan udah saya ganti dengan merek swalo ya swalo tapi yang agak semi-semi mengkotak gitu ya hehehe kalau boleh dibilang mungkin dual purpose ya mungkin ya hehehehe dual purpose ala-ala ini saya hehehehe ya mungkin ya jadi lebih enak ketika di jalan pelekoan gitu agak lebih enak ya hehehehe luar biasa wah wah ini kalau di dijadikan wisata gitu enak ya tapi jangan jangan deng jangan nanti malah terjamah orang-orang yang hanya posting di instastory tanpa tanpa mengamini indahnya ya tanpa meresapi ya tanpa menjiwai indahnya alam ya hehehehe kan tipikannya gitu ya hehehehe hanya demi sebuah instastory konten tapi sebenarnya mereka enggak pernah menjiwai atau menikmati alam ya hehehehe penciptaan yang mau suci yang mau kuasa ya gitu loh wah ini kebun-kebun salak semua ya petaninya maju-maju pasti ya alhamdulillah ya maju-maju ya kalau akses jalannya seperti ini itu otomatis ekonomi juga lancar ya ekonomi baik yang di perkampungan atau pedesaan pasti lancar akses jalannya kayak gini kok bro enak kalau menurut saya ada percabangan percabangan terus pokoknya ikuti yang terus naik terus yes yes Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kok turun ya? Bukannya harusnya naik ya? Ini kok malah turun ya? Atau salah tikungan tadi ya? Oh enggak. Insya Allah enggak ya? Luar biasa ya. Di sepanjang masuk jalanan ini, kebun-kebun salaknya semua, hampir semuanya ya. Kebun salak ya memang berarti warga desa di sini tuh, lahan pangannya, sandang pangannya itu memang, nah ini kalau yang ini saya bingung ini, benar. Nah sebentar, saya atak parkir dulu aja. Karena saya bingung di sini sebenar. Sambil mempetulin ini ya, ini. Ini tuh memang, wes janis, wes janis. Harusnya dilim nih ini. Iya kan? Dilim sekalian, wajalah. Iya kan? Nah ini kan ada percabangan ya, bro. Ini kesana nanjak juga dan ini kesini. Saya enggak tahu yang mana ya. Sementar ya, saya harus ngedem dulu di sini. Mungkin sambil nunggu para petani yang lewat. Atau mungkin akan saya lewat sini dulu sebentar. Sini naik juga. Sana juga naik. Sebentar ya. Google Map ada enggak Google Map. Lurus kesana berarti ya, benar. Ini kesana. Ada ya, ada sinyal ternyata di sini ya. Ayo lanjut lagi yuk. Wah ada orang, sebentar. Pak, gunung midangan kriko? Gunung midangan. Oke, oke, monggo. Belok kiri terus. Oh, oke, monggo. Iya kan, benar kan. Ternyata kesitu ya. Ternyata masih ada sinyal Google Map. Ada pertikaan pelok kiri. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini berarti. Pertikanya yang ini mungkin. Di sini kiri? Oh. Panik apa mas? Iya, panik di sini. Apik? Bukan ini? Bukan ini apa-apa lah. Sudah mudah sangat-sangat. Pintar. Pintar sih, sekilo. Pintar sih, temen-temen. Loh, murah temen ke? Iya. Walah. Bro, mas. Apaan ke? Oh, boleh lah. Murah banget lagi. Salak pondoh ini, bro. Salak pondoh ya. Satu kilonya katanya lagi murah banget. Lagi berapa? Lagi... 3.500 ya. Kasian juga ya. Wah itu. Kadang gak adil juga ya sebenarnya ya. Enggak gitu ya. Bentar. Ini menceng-menceng nih. Emang kudu dilem. Dia tak lem. Glembara. Tak lem. Iya kan? Petaninya yang punya lahan. Yang manenin. Yang ngapa-ngapa. Cuma dihargai 3.500. Tapi ketika nanti penjual udah sampai kota. Harganya bisa sampai 10.000. Yang panik ancuk manceng. Emang bener sih. Ya. Gimana ya? Namanya. Itu namanya apa ya? Transformasi dan perantarannya. Itu ya. Dimana ada penjual dan tengkulak. Itu kan intinya gitu kan ya. Waduh. Tepoknya masuk-masuk. Selokan. Wish. Wish. Wah ini. Wah ini kalau hujan. Benyak-benyak kayak gini. Gak bisa lewat saya. Semoga jangan hujan dulu. Semoga jangan hujan ya. Semoga ya. Ini gunung midangan pun. Lunggu. Bukan. Mau nggak terus. Lunggu. Lunggu. Lurus dari Nobody. Lunggu. Lunggu. Oh lurus dari nobody. Suhaan ya bu. ternyata disini belum dikasih batu disini jalannya masih murni, masih tanah gelicin pula gak apa-apa lurus belok kiri oke, oke, oke betul ini iya eh ya Alhamdulillah Tugu Midangan, bro hahah ini eh, luar biasa ini Tugu, Gunung, Midangan ini menceng lagi ih, karena apa yang ini menceng-menceng terus ya wah, ngisih menceng kira-apa puteknya tapi kameranya aja milu menceng ya bro, kameranya aja milu menceng hehehe ini adalah Tugu Perbatasan Tiga Kabupaten ya jadi, sebentar, sebentar disini pilar batas utama Kabupaten Kebumen Wonosobo yang ini cet, Wonosobo hehehe, nah terus kalau saya kesana nah, ini batas Kabupaten Banjarnegara Wonosobo celak, saya di Banjar hehehe, nah terus kalau kesana lagi sebentar ini ada tulisannya gak? oh gak ada ya, berarti ini mungkin yang Wonosobo Kebumen ya ini kan Wonosobo Banjarnegara sedangkan ini Kebumen ini Kebumen dan Wonosobo nah, berarti yang itu mungkin yang sana itu gak ada tulisannya ya mungkin Banjarnegara Kebumen ya Alhamdulillah sebentar saya ngos-ngosan ngos-ngosan si tak ngombeningin nah bro, ini bro ya ini puncak gunung midangan ya ini saya gak tau ini di arah sana itu sebelah mana ya karena jujur saya buta arah kalau udah disini ya itu mungkin masuk wilayah Banjar bisa, Kebumen bisa, Wonosobo juga bisa ya tapi kalau dilihat dari struktur gunungnya itu kalau gak salah mungkin loh ya struktur gunungnya ini wilayah Wonosobo mungkin loh, mungkin loh tapi mirip juga dengan wilayah Kebumen ya ya, saya gak tau ya karena saya belum melihat peta ya nanti akan saya cantumkan kalau saya udah melihat peta ya jadi luar biasa banget nah ini bagi kalian yang suka spot motocamping ini luar biasa banget bro bener-bener luar biasa ini ini kan ada sisa-sisa buat bakaran ya ini ketahuan pasti pernah ada yang motocamping disini ya nah dengan ini mungkin ini mungkin pembakaran hutan atau mungkin kebakaran yang gak disengaja mungkin ya saya gak tau wih, luar biasa pokoknya ya Tugu perbatasan midangan Tugu perbatasan 3 Tugu perbatasan 3 Kabupaten ya Wonosobo Banjarnegara dan Kebumen akhirnya saya bisa masuk sini naik naik vispatua vispajadul nah jadi kalau kalian penasaran ya belum melihat video saya yang sebelumnya ini saya pendepan pakai misel ya misel dengan ini kembangannya atau motifnya seperti ini ya jadi ini lumayan buat jalan tanah seperti yang saya lalui tadi ini yang untuk depan sedangkan yang belakang saya pakai ban swalo murah meriah bro bro 150 ribu tapi kembangannya nih kembangannya kotak-kotak kayak gini kan ya ini juga lumayan buat jalan tanah seperti tadi ya asal jangan pecek-pecek banget ya gak masalah jadi ada untungnya saya memakai ban misel seperti ini ya dan ban swalo wih, pokoknya kalian saya recommended saya rekomendasikan bagi yang suka motocamping ini layak banget ya nih motor Vespa saja bisa apalagi yang bergaya adventure wah spele ya spele ayo motocamping kesini motocamping kesini ya aman aman dicamin aman oke wes mungkin episode kedua perjalanan saya menuju gunung midangan akan saya akhiri dulu disini ya gak tau nanti akan saya pulangnya entah mau saya dokumentasi mbak ngomong yang ngel temen gak tau nanti pulangnya apakah saya ingin memfilmkan atau mendokumentasikan saya gak gak tau ya belum tau ya karena tergantung mood juga yang jelas video saat ini saya akhiri sampai disini dan jika kalian mengikuti video disini jangan lupa di like share komentar dan to to selamat menikmati